Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat sehat selamat bertemu lagi dengan rumah akreditasi Rumah akreditasi adalah rumah tempat kita belajar, bertanya, dan berdiskusi masalah akreditasi Kali ini kita akan memberikan tutorial tentang standar terbaru Standar tahun 2023 tentang pengendalian penyakit tidak menular dan faktor risikonya Tutorial ini akan dipandu oleh dokter Yanto, surveyor FKTP Baik kita pahami dulu apa yang dimaksud penyakit tidak menular Penyakit tidak menular disini adalah penyakit menular utama ya Yaitu hipertensi, diabetes militus, kanker payudara, kanker leher rahim Kemudian PPOK singkatan dari penyakit paru, obstruktif kronis PRB program rujuk balik untuk penyakit tidak menular dan penyakit katastropik Penyakit katastropik adalah penyakit yang mengancam jiwa Baik-baik-baik sekalian ya dalam memahami suatu standar akreditasi Jadi urutannya pertama harus dibaca standarnya dulu Setelah itu dibaca pokok pikirannya baru dilihat elemen penilaiannya Jangan langsung mengerjakan EP-nya Kalau langsung mengerjakan EP-nya tanpa membaca pokok pikiran dan standarnya Bisa salah persepsi, salah yang dimaksud sehingga nanti apa yang dikerjakan bisa salah Baik kita baca dulu standarnya Standar tentang pengendalian penyakit tidak menular Jadi pengendalian penyakit tidak menular dan faktor rikosilnya Diselenggarakan dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta Terutama penguatan pelayanan kesehatan primer dengan mendorong upaya promotif dan preventif Jadi maksudnya dalam pengendalian penyakit tidak menular ini Ini lebih diutamakan untuk mendorong upaya promotif dan preventif Ini untuk memberi penguatan pelayanan kesehatan primer Focus mask melaksanakan pengendalian penyakit tidak menular yang utama itu Tadi sudah disebutkan hipertensi, DM, kanker payudarya, kanker rahim, PPOK, PRB Dan itu melalui pelayanan terpadu penyakit tidak menular Yang disingkat pandu PTM Jadi Bapak Ibu dalam proses pelaksanaannya nanti Melalui ini ya pelayanan terpadu penyakit tidak menular Yang disingkat pandu PTM Yang sesuai dengan algoritma pandu Baik kriterinya ini kita lihat ya Program pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular Serta faktor risikonya itu direncanakan, dilaksanakan, dipantau dan didindak lanjuti Jadi dalam melaksanakan pengendalian penyakit tidak menular Itu harus menggunakan atau mengimpletasikan PDCA Jadi direncanakan, dilaksanakan, dipantau dan didindak lanjuti Jadi plan, do, check dan action Jadi ini PDCA Jadi ini hampir semua kegiatan ya Di standar itu selalu menggunakan PDCA Baik pokok pikirannya yang pertama Jadi peningkatan faktor risiko dan penyakit tidak menular Tidak hanya berdampak pada terjadinya peningkatan morbiditas, mortalitas, dan disabilitas Tetapi juga berdampak pada kehilangan produktivitas Yang berdampak pada beban ekonomi yang meningkat Jadi maksudnya penyakit, pengendalian penyakit tidak menular ini Tidak hanya mengurangi ya Angka morbiditas, angka mortalitas Tetapi yang lebih penting ini Akan mengurangi kehilangan produktivitas Sehingga mengurangi beban ekonomi Jadi kalau penyakit tidak menular ini bisa digendalikan Maka beban ekonomi itu akan menurun Baik kita baca pokok pikiran berikutnya Upaya pengendalian penyakit tidak menular Dilakukan melalui berbagai kegiatan promotif dan preventif Tanpa mengesampingkan kuratif dan rehabilitatif Jadi dalam upaya pengendalian penyakit tidak menular ini Kegiatan promotif dan preventif ini lebih diutamakan Deteksi dini atau screening perlu dilakukan Untuk mencegah terjadinya peningkatan kasus PTM Jadi untuk mencegah kasus ini tidak banyak Perlu dilakukan deteksi dini Misalnya deteksi dini kanker payudara Bisa melalui sadari atau sadanis Jadi screening ini yang lebih diutamakan Berikutnya ya Dalam upaya pengendalian faktor risiko penyakit tidak menular Seperti ya pola makan yang tidak sehat Ya kurang aktivitas fisik merokok ya Jadi itu merupakan sesuatu faktor risiko yang perlu dikendalikan ya Juga faktor risiko lain Dan itu terintegrasi melalui pendekatan keluarga dengan bispeka Jadi dalam mengendalikan faktor risiko itu perlu bekerja sama Atau terintegrasi dengan program Indonesia Sehat dengan penekatan keluarga Kita baca pokok pikiran berikutnya Kegiatan promotif dan preventif yang dilakukan melalui upaya sebagai berikut ya Jadi yang promotif itu upaya ini dilakukan dengan memberikan informasi dan edukasi Jadi dalam rangka memberikan upaya promotif itu dilakukan edukasi ya Dan informasi ya kepada faktor-faktor risiko ya Sehingga mereka bisa mengurangi ya kejadian penyakit tidak menular Berikutnya melaksanakan promosi kesehatan atau KIE ya Tentang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular Kepada masyarakat minimal sebulan sekali Jadi promosi kesehatan ini ya Dilaksanakan itu minimal sebulan sekali ya Jadi antara lain itu akan memberikan informasi tentang Pola konsumsi makanan sehat di sisi seimbang ya Penjagaan obesitas Penghentian kebiasaan merokok Aktivitas fisik ya Faktor risiko kanker rahim ya Faktor risiko kanker payudara Faktor risiko PTM yang lainnya ya Ini yang perlu diberikan ya Juga menyediakan media ya media KIE untuk PTM ya Seperti cetakan ya Autan ya yang bisa diunduh atau dalam bentuk media yang lain Jadi Bapak Ibu dalam mengendalikan ini Perlu melakukan promosi atau KIE Dan perlu menyediakan media KIE Kita baca pokok pikiran berikutnya Ya yang preventif ya Jadi penyelenggaraan UKBM Itu melalui pos pembinaan terpadu Atau pos bindu ya Jadi pos bindu ini perlu dilaksanakan Dalam rangka pengendalian penyakit tidak menular Penyelenggaraan UKBM melalui pos bindu PTM Dilakukan secara berkala Jadi sebulan sekali ya Secara teratur Sesuai dengan jumlah sasaran Dan itu dilakukan oleh Kader pos bindu yang terlatih Kita baca yang berikutnya Yang dilakukan disitu di pos bindu adalah Mengukur berat badan Kemudian mengukur tinggi badan Kemudian mengukur tekanan darah Kemudian mengukur gula darah sewaktu Kemudian melakukan pengukuran indeks masa tubuh Lingkar perut Kemudian pemeriksaan tajam penglihatan Dan tajam pendengaran Jadi ini beberapa hal yang perlu diukur Dilakukan dalam pos bindu Penapisan atau screening PPOK itu dilakukan dengan Kuesioner PUMA Jadi nanti Bapak Ibu perlu Mempelajari tentang Kuesioner PUMA ini Ini digunakan untuk screening PPOK Instrumen PUMA ini digunakan Untuk mendeteksi PPOK Menggunakan 7 Kuesioner Dengan nilai Jika lebih dari 7 Pasien diarahkan Melanjutkan pemeriksaan Dengan spiro Untuk penegaan Diagnosisnya Jadi ini dilakukan Di FKTP Dan posyandu Oleh kader atau Sekali lagi dalam Program pengendalian Penyakit tidak menular Dalam penapisan PPOK Perlu menggunakan Kuesioner PUMA Dan nanti kalau nilainya Lebih dari 7 Perlu dilanjutkan Dengan pemeriksaan Dengan spiro Nanti kita usahakan Untuk membuatkan video Tersendiri tentang Kuesioner PUMA ini Pemberian edukasi Itu dilakukan Sesuai dengan Kebutuhan Kita lihat Pokok pikiran berikutnya Tahapan kegiatan Posyandu Terjadi dari 5 tahap Termasuk Posbindu Jadi yang pertama Pendaftaran peserta Kemudian Wawancara Faktor risiko Kemudian Pengukuran Faktor risiko Yang terdiri dari Pengukuran berat badan Pengukuran tinggi badan Pengukuran lingkar perut Penghitungan IMT Wawancara dengan Kuesioner PUMA Serta pemeriksaan Tajam penglihatan Dan tajam Pendengaran Ini yang Perlu dilakukan Dalam posbindu Pokok pikiran berikutnya Pemeriksaan Pemeriksaan faktor risiko PTM Yang terdiri atas Pengukuran tekanan darah Dan kadar gula darah Jadi Dengan mengukur tekanan darah Dan gula darah Ini merupakan Screening yang tepat Untuk Mengetahui Apakah yang bersangkutan itu Sedang Menderita Hipertensi Atau sedang Menderita Diabet Identifikasi Faktor risiko PTM Itu melalui Edukasi Dan Tindak lanjut Pelaksanaan Pemeliharaan Sarana pendukung Posbindu Di PTM Itu ya Perlu dilakukan Kalibrasi Terhadap Alat ukur Yang digital Jadi Alat ukur Digital Seperti ini Itu di Posbindu Perlu di kalibrasi Jangan sampai Ini Memberikan hasil Yang bias Berikutnya Penyelenggaraan Layanan Konseling Upaya berhenti Merokok Itu melalui Tenaga yang Terlatih Kemudian Pembuatan Kawasan Tanpa Merokok Di lingkungan Pukusnas Melalui Kerjasama Dengan Dinas Kesehatan Dan Instasi Terbaik Kemudian Preventif Di FKTP Dilakukan Melalui Deteksi Dini Kanker Payudara Kanker Leher Rahim Melalui Sadanis Dan Melalui Pemeriksaan Iva Ini Dilakukan Pada Wanita Usia 30 Sampai 50 Tahun Yang Sudah Pernah Melakukan Kontak Seksual Jadi Ini Screeningnya Memakai Sadanis Dan Iva Pokok Pikiran Berikutnya Untuk Kegiatan Kuratif Dan Rehabilitatif Dilakukan Upaya Yang pertama Menguatkan Akses Pelayanan Terpadu PTM Di Bukesmas Dengan Menguatkan Keterampilan Petugas Kesehatan Jadi Petugas Kesehatan Itu Perlu Diberi Pelatihan Terutama Penanganan Tentang PTM Dan Faktor Risiko Kemudian Menguatkan Sistem Merujukan Dari UKBM Ke FKTP Jadi Dari UKBM Perlu Dilatih Supaya Mampu Merujuk Yang Bagus Yang Sesuai Ke FKTP Kita Lihat Faktor Pikiran Berikutnya Menindaklanjuti Program Merujuk Balik Kemudian Berikutnya Menindaklanjuti Pelayanan Paliatif Pelayanan Paliatif Pelayanan Pada Pasen Pasen Yang Sudah Dalam Kondisi Akhir Kemudian Menyelenggarakan Pelayanan Sesuai Dengan Panduan Praktis Klinis Bagi Dokter Dipukes Mas Dan Algoritma Penyakit PTM Jadi Dalam Melaksanakan Praktik Klinis Itu Menggunakan Algoritma Penyakit PTM Baik itu Untuk Hipertensi DM Untuk Kanker Rahim Dan Kanker Payudara Kemudian Penyelenggara PTM Oleh Pukes Mas Dilakukan Melalui Kegiatan Memanfaatkan Karta Obesitas Jadi Bapak Ibu Yang Dipukes Mas Ini Perlu Memahami Lagi Dan Menggunakan Karta Obesitas Melakukan Pembinaan Kepada Pos Minimal Dua Kali Per Tahun Kemudian Menyediakan Karta Prediksi Faktor Risiko PTM Jadi Karta Yang Digunakan Nanti Karta Obesitas Dan Karta Prediksi Faktor Risiko PTM Kemudian Juga Menguatkan Keterampilan Penanganan Kasus PTM Untuk Mencegah Terjadinya Komplikasi Ini Beberapa Pokok Pikiran Yang Bapak Ibu Harus Ketaui Kita Lihat Pokok Pikiran Berikutnya Penetapan Indikator Kinerja Stunting Jadi Ini Ada Hubungannya Dengan Stunting Ini Juga Perlu Dilakukan Disini Kemudian Bukus Melakukan Pengukuran Dan Analisis Terhadap Indikator Kinerja Menggunakan Buku Perdoman Manajemen Bukus Mas Jadi Untuk Melakukan Pengukuran Dan Analisis Ini Menggunakan Buku Perdoman Manajemen Bukus Mas Berikutnya Pencatatan Dan Pelaporan Pelayanan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Itu Baik Secara Manual Maupun Elektronik Itu Harus Dilakukan Tiga Faktor Ini Harus Lengkap Harus Akurat Dan Harus Tepat Waktu Pelaporan Kepada Bukus Mas Dan Dinas Itu Sesuai Aturan Dan Pelaporan Pada Kepala Bukus Mas Itu Dapat Dilakukan Secara Tertulis Atau Melalui Pertemuan Pertemuan Seperti Melalui Lok Min Melalui Pertemuan Tinguan Manajemen Jadi Laporan Dari Pelaksana Kepala Bukus Mas Itu Bisa Dilakukan Dengan Dua Cara Bisa Secara Tertulis Atau Lewat Pertemuan Pokok Pikiran Berikutnya Pelaksana Pelaksanaan Pemantauan Evaluasi Dan Tindak Lanjut Itu Dilakukan Secara Terintegrasi Lintas Program Dan Lintas Sektor Jadi Dalam Melaksanakan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Perlu Dilakukan Monitoring Perlu Dilakukan Evaluasi Dan Perlu Ditindak Lanjuti Kemudian Rencana Program Penanggulangan Penyakit Tidak Menular Itu Disusun Mengutamakan Upaya Promotif Dan Preventif Jadi Dalam Membuat Rencana Program PTM Ini Lebih Diutamakan Upaya Promotif Dan Preventif Tanpa Mengesampingkan Kuratif Dan Rehabilitatif Kemudian Rencana Ini Harus Terintegrasi Masuk Di RUK Dan RPK Baik Itu Pelayanan UKM Maupun UKP Laboratorium Dan Unit Farmasi Baik Sekarang Kita Pelajari EP Jadi Setelah Kita Membaca Standartnya Dan Memahami Pokok Pikirannya Sekarang Sekarang Kita Perlu Mengerjakan EP Ini Baik EP Yang Pertama Kita Lihat Ditetapkan Berarti Bapak Ibu Harus Membuat SK SK Tentang Indikator Kinerja Pengendalian Penyakit Tidak Menular Yang Disertai Capaian Dan Analisis Jadi Dalam Ini Bapak Ibu Sekali Lagi Membuat SK Tentang Indikator Kinerja PTM Harus Ada Bukti Capaian Dan Harus Ada Bukti Analisis Berarti Dokumennya Yang Bapak Ibu Harus Buat Adalah Yang Pertama Adalah SK Indikator Dan Target Kinerja Dari PTM Kemudian Bukti Pelaksanaan Yaitu Pelaksanaan Tentang Kegiatan PTM Dan Bukti Analisis Dari Kegiatan PTM Ini Yang Bapak Ibu Harus Kerjakan Harus Buat Dalam Mengerjakan EP Yang Pertama Baik Untuk Indikatornya Kita Berikan Contoh Nanti Bapak Ibu Bisa Meniru Ini Atau Ini Bisa Menjadi Menginspirasi Jadi Misalnya Indikatornya Itu Persentase Penderita Hipertensi Yang Mendapat Pelayanan Sesuai Standar Misalnya Targetnya 100% Atau Persentase Penderita Diabetes Miletus Yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar Itu Targetnya 100% Jadi Bapak Ibu Nanti Bisa Membuat Indikator Indikator Lain Untuk Penyakit Tidak Menular Jadi Membuat Contoh Indikator Seperti Ini Kemudian Bukti Bukti Analisis Bapak Ibu Bisa Membuat Tabel Seperti Ini Jadi Ini Ada Nomor Indikator Target Capaian Masalah Analisis Dan Rencana Tindak Lanjut Jadi Ini Nomor Nya Misalnya Satu Indikator Ditulis Disini Target Berapa Capaian Berapa Kalau Capaian Ini Kurang Dari Target Ada Masalah Ditulis Disini Dicari Penyebabnya Ditulis Disini Dalam Analisis Dan Dibuat Rencana Tindak Lanjut Rencana Tindak Lanjut Yang Pendek Dibuat Panjang Sehingga Lengkap Tentang Tujuan Sasaran Tempat Dimana Kapan Dilaksanakan Biayanya Berapa Penanggung jawab Siapa Dan Seterusnya Kita Lihat EP Yang Kedua Pengendalian Tidak Menular Yang Kedua Kita Lihat EP Ditetapkan Berarti Kalau Ditetapkan Bapak Ibu Membuat SK Tentang Program Penyakit Tidak Menular Jadi Tentang PTM Termasuk Rencana Peningkatan Kapatisa Cernaga Terkait EP 2 PTM Berarti Bapak 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 Berarti Dokumen Yang Disiapkan SK Program PTM Setelah itu Membuat Program Setelah itu Perlu Membuat Rencana Peningkatan Kapasitas Tenaga Terkait Ini Perlu Dibuat Dokumen Ini Perlu Dibuat Nah Untuk Membuat Program Ya Ini Sudah Banyak Dijelaskan Di Beberapa Video Jadi Untuk Membuat Program Yang Pertama Adalah Pendauluan Setelah itu Latar Belakang Setelah itu Tujuan Umum Dan Tujuan Khusus Setelah itu Kegian Pokok Dan Rincian Kegiatan Setelah itu Cara Melaksanakan Kegiatan Setelah itu Sasaran Setelah itu Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Setelah itu Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Dan Yang Kesemilan Pencatatan Pelaporan Dan Evaluasi Jadi Ini Adalah Sistematika Caranya Membuat Program PTM Berikutnya Mari kita Bahas Tentang EP Yang Ketiga Pengendalian Penyakit Tidak Menular Jadi EP Berbunyi Kegiatan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Dikoordinasikan Kepada Lintas Program Dan Lintas Sektor Sesuai Kerangka Acuan Yang Telah Ditetapkan Berarti Dalam hal ini Bapak Ibu Dokumen Yang Yang Harus Disiapkan Harus Ada SK SK Tentang Perlu Dilaksanakan Koordinasi Kemudian Berikutnya Perlu Membuat KAK Kerangka Acuan Tentang Koordinasi Kemudian Juga SOP SOP Ini Juga Perlu Dibuat Karena Disini Diminta Berarti SOP Tentang Koordinasi Dan Bukti-bukti Pelaksanaannya Bukti Pelaksanaan Koordinasi Kalau Rapat Berarti Buktinya Uang Undangan Absensi Kemudian Not to Land Dan Gambar Kemudian Juga Bisa Melalui Surat Atau Kalau Lewat Media Sosial Bisa Screenshot Misalnya Lewat WA Kemudian Bukti Pelaksanaan Yang Lain Bukti Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Bisa Lewat Register Buku Kegiatan Atau Laporan Hasil Kegiatan Ini Cara Membuktikan Bahwa Koordinasi Itu Telah Dilakukan Jadi Contohnya Bapak Ibu Nanti Harus Membuat SK Tentang Koordinasi Referensinya Bapak Ibu Nanti Bisa Menonton Di video Ini Yang Berjudul Perbedaan Komunikasi Dan Koordinasi Jadi Jadi Di video Ini Dijelaskan Apa Bedanya Komunikasi Dan Koordinasi Bagaimana Cara Melaksanakan Dan Bagaimana Buktinya Akan Dijelaskan Disini Jadi Bapak Ibu Nanti Setelah Nonton Ini Akan Paham Kemudian Yang EP Yang Keempat Diselenggarakan Tahapan Kegiatan Dan Pemeriksaan PTM Di Pos Bindu Ini Sesuai Dengan SOP Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku Jadi Dokumennya Disini Yang Bapak Ibu Perlu Siapkan Yang Pertama Adalah Pedoman Atau Panduan Tentang Ini Tentang Pemeriksaan PTM Di Pos Bindu Jadi Ini Perlu Dibuat Kemudian Juga Membuat SOP 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 Tentang Pemeriksaan Pemeriksaan Di Pos Bindu Itu Perlu Dibuat Jadi Banyak SOP Yang Nanti Bapak Ibu Perlu Buat Kemudian KAK KAK Tentang Pelaksanaan Pemeriksaan PTM Di Pos Yandu Ini Juga Perlu Dibuat KAK Nah Juga Bukti Pelaksanaan Tahapan Pemeriksaan PTM Di Pos Bindu Nanti Untuk Lebih Jelasnya Akan Kita Jelaskan Di Slide Berikutnya Jadi Untuk Menyiapkan EP Yang Keempat Tentang Tahapan Kegiatan Dan Pemeriksaan PTM Di Pos Bindu Ini Dokumen Dokumen Ini Perlu Bapak Ibu Siapkan Referensi Bapak Ibu Tolong Download Ini Buku Perdoman Manajemen Penyakit Tidak Menular Ini Merupakan Buku yang Bapak Ibu Wajib Untuk Dibaca Bagi Petugas Untuk Penyakit Tidak Menular Harus Mempunyai Buku Ini Bisa Di Download Kemudian Kita Menjelaskan Tahapan Di Pos Bindu Jadi Tahap Pendaftaran Peserta Kemudian Wawancara Faktor Risiko PTM Kemudian Pengukuran Faktor Risiko PTM Kemudian Pemeriksaan Faktor Risiko PTM Kemudian Identifikasi Faktor Risiko PTM Edukasi Dan Tindak Lanjut Ini Jadi Ini Tahapan Yang perlu Dilakukan Di Pos Bindu Jadi Ada Lima Tahapan Ini Bapak Ibu Nanti Tentang Tahapan Ini Bisa Mengikuti Dan Nanti Referensinya Bapak Ibu Baca Di Buku Pedoman Manajemen Penyakit Tidak Menular Baik 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 Yang EP Yang Kelima Kita Baca Dulu EP Jadi Dilakukan Tata Laksana Penyakit Tidak Menular Secara Terpadu Mulai Dari Diagnosis Pengobatan Pemantauan Evaluasi Tindak Lanjut Sesuai Dengan Panduan Praktek Klinis Dan Agolitma Pelayanan PTM Oleh Tenaga Kesehatan Yang Kompeten Jadi Dalam Tata Laksana Penyakit Tidak Menular Yaitu Menggunakan Panduan Praktek Klinis Dan Algoritma Pelayanan PTM Jadi Dokumen Yang Perlu Bapak Ibu Siapkan Untuk EP Yang Lima Ini Yang Pertama Adalah Ada Bukti Diagnosis Kemudian Ada Bukti Pengobatan Ada Bukti Dilakukan Monitoring Dan Ada Bukti Evaluasi Jadi Semuanya Itu Perlu Bapak Ibu Buktikan Dan Semuanya Ini Sekali Lagi Harus Sesuai Dengan Panduan Praktek Klinis Dan Algoritma Pelayanan PTM Ini Bapak Ibu Harus Pelajari Tentang Panduan Praktek Klinis Dan Algoritma Pelayanan PTM Ada Di Referensi Tentang Tata Laksana Kasus PTM Jadi Kasus PTM Itu Harus Didiagnose Harus Diobati Harus Dipantau Harus Dievaluasi Dan Harus Ditindak Lanjuti Setelah Ini Dimasukkan Ke Rekam Medis Jadi Setelah Dilakukan Diagnose Pengobatan Semuanya Itu Jangan Lupa Dimasukkan Dicatat Di Dalam Rekam Medis Jadi Tentang Diagnose Pengobatan Pengantuan Evaluasi Dimasukkan Di Rekam Medis Juga Perlu Dicatat Di Register Laboratorium Jadi Ada Register Laboratorium Seperti Ini Bapak Ibu Juga Perlu Isi Dalam Rangka Tata Laksana Kasus PTM Dan Bapak Ibu Juga Harus Melakukan Panduan Wawancara Terhadap Faktor Risiko Ada Tujuh Wawancaranya Bapak Ibu Juga Perlu Perlu Dokumentasikan Dicatat Dan Ini Dalam Rangka Tata Raksana Katus PPM Bapak Ibu Harus Punya Download Buku Pedoman Management Penyakit Tidak Menular Tolong Download Buku Ini Sebagai Dasar Supaya Bapak Ibu Bisa Melakukan Tata Laksana Kasus PTM Dengan Baik Sekali Lagi Buku Yang Didownload Adalah Buku Pedoman Manajemen Penyakit Tidak Menular Sebagai Tenaga Kesehatan Harus Punya Buku Ini Nanti Bapak Ibu Pelajari Supaya Bisa Melaksanakan Tata Laksana Kasus PTM Ini Dengan Baik 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 Yang Keenam Tentang Pengendalian Penyakit Tidak Menular Mari Kita Baca Dilakukan Pemantauan Monitoring Evaluasi Dan Tindak Lanjut Terhadap Penyakit Tidak Menular Dokumen Yang Bapak Ibu Harus Siapkan Yang Pertama Adalah SOP Tentang Monitoring Kemudian SOP Tentang Evaluasi Kemudian Bukti Monitoring Dan Bukti Evaluasi Jadi Ini Adalah Dokumen Dokumen Yang Bapak Ibu Perlu Siapkan Untuk EP Yang Keenam Yaitu Tentang Pemantauan Evaluasi Dan Tindak Lanjut Kita Akan Bahas Lebih Lanjut Di Slide Berikut Ini Tentang Pengendalian PTM Itu Dilakukan Melalui Upaya Yang Yang Pertama Penyelenggaraan UKBM Melalui Post Pembinaan Terpadu Melalui Post Bindu Kemudian Deteksi Dini Kanker Payudara Melalui Sadanis Kemudian Deteksi Kanker Leher Rahim Melalui Iva Kemudian Menindaklanjuti Program Rujuk Balik PTM Kemudian Penyelenggaraan Pelayanan Penyakit DM Hipertensi Kanker Payudara Kanker Leher Rahim Dan Penyakit Katastrofik Sesuai Dengan PPK Kemudian Peningkatan Kapasitas SDM Dalam Penanganan PTM Dan Faktor Risiko Ini Pengendalian PTM Yang Perlu Bapak Ibu Selenggarakan Kemudian Kemudian Bapak Ibu Perlu Mencatat Memonitoring Dan Dicatat Di sini Boleh pakai Format Seperti ini Nomor Kegiatan Rencana Kegiatan Kalau ada Surat Tugas Monitoring Misalnya Ketepatan Ketepatan Waktu Ketepatan Sasaran Ketepatan Tempat Petugas Hasilnya Sesuai Tidak Sesuai Kemudian Setelah Ini Masalahnya Apa Ditulis Di sini Kemudian Dianalisis Dan Dibuat Rencana Tindak Lanjut Jadi Ini Format Format Yang Bapak Ibu Bisa Pakai Dalam Melaksanakan Monitoring Kemudian Bapak Ibu Perlu Belajar Tentang Karta Obesitas Dan Karta Prediksi Faktor Risiko Dari WAU Ini Karta Obesitas Bentuknya Seperti Ini Jadi Bapak Ibu Nanti Perlu Lihat Ini Dan Perlu Pahami Ini Soalnya Dipakai Dalam Rangka Pengendalian Penyakit Tidak Menular Juga Karta Prediksi Risiko Menurut WAU Ini Bagi Orang Yang Tanpa Diabet Dan Ini Bagi Orang Yang Dengan Diabet Jadi Bapak Ibu Perlu Pelajari Ini Supaya Bisa Memanfaatkan Karta Obesitas Dan Karta Prediksi Risiko Ini Kemudian Monitoring Seperti Sudah Sering Kita Berikan Jadi Monitoring Bisa Menggunakan Format Seperti Ini Nomor Kegiatan Kemudian Sasarannya Sesuai Centang Sini Tidak Sesuai Centang Sini Waktu Sesuai Centang Sini Tidak Sesuai Centang Sini Kalau Ada Tidak Sesuai Yang Dicentang Berarti Ada Masalah Dilanjutkan Ke Analisis Yaitu Tiga Kolom Yaitu Masalah Penyebabnya Apa Dan Rencana Tindak Lanjut Kemudian Rencana Tindak Lanjut Yang Pendek Ini Dibuat Panjang Supaya Lengkap Yang Terdiri Dari Nomor Kegiatan Tujuan Sasaran Tempat Waktu Pelaksana Biaya Daya Dan Ini Merupakan Bukti Pelaksanaan Monitoring Yang Bapak Ibu Harus Siapkan Juga Tentang Evaluasi Jadi Evaluasi Itu Membandingkan Target Dan Cakupan Jadi Ditulis Disini Nomor Kegiatannya Apa Target Cakupannya Berapa Kalau Cakupan Kurang Dari Target Itu Akan Ada Kesenjangan Negatif Kesenjangan Negatif Ini Yang Akan Menjadi Masalah Kemudian Dianalisis Tiga Kolom Masalah Ditulis Disini Penyebabnya Apa Dicari Kemudian RTL Ditulis Disini Kemudian RTL Yang Pendek Ini Dipanjangkan Seperti Ini Nomor Kegiatannya Apa Tujuannya Apa Sasarannya Siapa Tempatnya Dimana Waktunya Kapan Pelaksananya Siapa Biayanya Berapa Jadi Ini Adalah Bukti Untuk Melaksanakan Evaluasi Kemudian Kemudian Yang Ketujuh Yaitu Tentang Elemen Yang Ketujuh Kita Baca Dilaksanakan Pencatatan Dan Pelaporan Kepada Kepala Gusmas Maupun Kepada Dinas Kesehatan Sesuai Prosedur Yang Ditetapkan Berarti Dalam hal ini Untuk Menjalankan Melaksanakan EP Yang Ketujuh Dokumen Yang Bapak Ibu Harus Siapkan Adalah SOP SOP Tentang Pencatatan BTM Dan SOP Tentang Pelaporan BTM Jadi Bapak Ibu Perlu Membuat SOP Pencatatan Dan SOP Pelaporan Kemudian Setelah Itu Bukti Pencatatan Pencatatan Kegiatan Itu Perlu Didokumentasikan Juga Bukti Tentang Pelaporan Jadi Bukti Bukti Pelaporan Juga Harus Dilaksanakan Pelaporan Menggunakan Format Format Yang Telah Disediakan Jadi Ini Contohnya Pencatatan Ini Misalnya Register Kunjungan Di Post Bintu Ini Contoh Catatan Berikutnya Adalah Register Pemeriksaan IVA Kemudian Register Pasien Program Rujuk Balik Jadi Ini Contoh Pencatatan Juga Yang Lain Lain Jadi Semuanya Ini Harus Dicatat Dan Didokumentasikan Kemudian Catatan Catatan Ini Dimasukkan Kedalam Surveillance SIM PTM Jadi Ini Surveillance SIPTM Ini Jadi Bapak Ibu Perlu Memasukkan Ke Sini Software Register Jadi Bapak Ibu Di Bukes Mas Sudah Mempunyai Ini Jadi Dari Catatan Catatan Dari Register Ini Perlu Dimasukkan Ke Surveillance SIPTM Bapak Ibu Yang Mempunyai Tugas Ini Tolong Mempelajari Ini Berikutnya Tentang Laporan Sekali Lagi Untuk Laporan Saratnya Harus Lengkap Tepat Waktu Dan Akurat Yang Dimaksud Lengkap Semua Variable Itu Harus Diisi Tidak Boleh Ada Yang Kosong Jadi Dalam Format Itu Semuanya Harus Diisi Tidak Boleh Ada Yang Kosong Itu Yang Dimaksud Lengkap Tepat Waktu Artinya Pelaporannya Itu Harus Tidak Boleh Terlambat Artinya Kurang Dari Tanggal 5 Kemudian Akurat Artinya Data Yang Dilaporkan Itu Sesuai Dengan Kondisi Sebenarnya Atau Sesuai Dengan Register Register Tadi Jadi Antara Register Dan Pelaporan Itu Harus Sama Jadi Sekali Lagi Untuk Pelaporan Itu Saratnya Harus Lengkap Tepat Waktu Dan Akurat Terima Kasih Telah Menonton Video Ini Jika Video Ini Bapak Ibu Anggap Baik Jangan Lupa Beri Kami Like Jangan Lupa Bapak Ibu Harus Subscribe Sehingga Bapak Ibu Tidak Ketinggalan Kalau Kami Upload Video Yang Baru Kalau Ada Sesuatu Yang Kurang Jelas Tolong Menulis Di Komen Atau Bapak Ibu Kalau Meminta Video Yang Sesuai Dengan Yang Di Yang Yang Terakhir Tolong Bantu Share Ini Kepada Saudara Kita Yang Lain Agar Saudara Kita Yang Lain Ikut Mendapatkan Kita Akhiri Tutorial Kali Ini Dengan Membaca Hamdallah Alhamdulillahi Robbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh